Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial Bagaimana cara belajar motor Tepatnya di motor metrik Khususnya untuk pemula Buatan semua yang tidak bisa Menggunakan sepeda Nah, kali ini gue akan memberikan tutorialnya Mudah-mudahan bermanfaat Dan teman semuanya mudah-mudahan Cepat bisa Dan selamat ketika Belajar di perjalanan Dan cepat-cepat lancar ya Dalam berkendara Oke, langsung saja kita Untuk masuk ke materinya Nah, buat semuanya Kalian kalau belajar itu jangan sendirian Kalian harus membutuhkan Pendamping, pelatih ya Saudara, teman, atau siapapun Yang tentunya bikin nyaman kalian Nah, jadi pendampingnya itu Jangan yang suka marah-marah Oke, yang bikin nyaman Yang harus sabar, seperti itu kan Dan kalian juga Untuk menghilangkan rasa gugup Malu, dan sebagainya ya Kalian gunakan lokasi yang sepi deh Jadi jangan lokasi yang banyak orang Karena nanti itu ketika dilihat itu Pastinya kalian itu malu Oke, dan Jangan gunakan lokasi yang banyak orang Berlalu lalang Nantinya, kalau itu kebingungan Dan takut nabrak dan sebagainya Tapi, kalau jalan itu luas Kemudian sepi Kalau itu enjoy Mau ke kanan Terlalu kanan, terlalu kiri Itu kita leluasa ya Sehingga tidak untuk Takut ya Menabrak, seperti itu ya Dan ya, buat semuanya Kita akan coba Ulas-ulas terlebih dahulu ya Di bagian sepeda motor Nah, yang pertama Yaitu di motor Matic itu Kita Tinggal menarik gas Menarik gas itu langsung Apa namanya Melaju Jadi tanpa oper gigi Nah, jadi Tarik gas langsung Melaju ya Ketika mesin sudah Nyala tersebut Nah, kemudian juga Di sini ada gas Di sebelah kan ada gas nih Ini handle gas ya Hand grip nih namanya Kemudian di sini Ada tombol lampu Nah, kalau motor-motor Sekarang itu Lampunya itu Sudah langsung menyala Oke Nah, jadi tidak ada Saklar seperti ini ya Untuk motor-motor Zaman sekarang itu Di sini ada Electric starter Nah, jadi Motor itu bisa Dinyalakan itu Dengan dua cara Ya Yaitu Electric starter Dan kickstarter Nah, yang ini Namanya itu Electric starter Kemudian yang di sini Yaitu kickstarter Nah, ini Kickstarter nih Mohon maaf ya Oke, bentar Sama tangan aja deh Nah, ini kickstarter Jadi di Gojleg lah gitu Main ya Atau di engkol Nah, itu nama itu Kickstarter Kemudian juga Di depan sini Ada rem Nah, yang kanan ini Yaitu rem depan Kemudian yang kiri Itu rem belakang Nah Rem belakang Nah, untuk cara Penggunaannya Rem depan itu Di atas 30 km per jam Jadi kecepatan Di atas 30 km per jam Menggunakan rem depan Dan Di bawah 30 km per jam Menggunakan Rem belakang Dan tentunya Ketika pengereman Itu sebelum berbelok Harus direm terlebih dahulu Kemudian berbelok Jadi sehingga Kecepatan itu berkurang Seperti itu Kalian-kalian ya Dan Jangan sekaligus Ditarik Untuk pengeremannya itu sendiri Seperti itu ya Kalau ada kerikil Jangan langsung dipaksakan Mengerem Ya, nantinya Akan Ya, melorot Jatuh dan sebagainya Itu hal-hal yang tidak saya inginkan Jadi harus perlahan saja Kemudian juga Di samping kirinya Itu ada Tombol Lampu sen Nah Ketika berbelok Itu harus nyalakan lampu sen Ya Yang ini klakson Oke Bahwa ini klakson Yang ini jarak dekat Jarak jauh Seperti itu Kalian-kalian ya Nah Untuk kunci Nah, untuk kunci Untuk menyalakan itu ke kanan Oke Untuk kunci leher itu Kesampingkan terlebih dahulu Baru kita tekan ke dalam Putar ke kiri Itu kunci leher Nah Ya terkunci ya Stangnya itu sendiri Oke Seperti itu ya Kalian-kalian ya Dan untuk Cara Kickstart Itu harus menggunakan standar 2 Itu standar tengah Nah, untuk Biar tidak berat nih Standar tengah Oke Kita tekan dulu ke bawah nih Sampai Ini ya Apa namanya Nyentuh Bagian yang kanan atau yang kiri Nah Kemudian kita tekan ke bawah nih Sama kaki Kemudian kita jangan angkat ke atas Ini si bagelnya itu sendiri Jadi Untuk menarikan bagel itu Jangan ke atas Tapi ke belakang Jadi agak ngayun ke belakang Ya, jadi narik itu ke belakang Bukan ke atas Kalau ke atas itu berat Nah, jadi harus ke belakang Ke belakang seperti ini Nah Sambil ditekan Ditekan Ke bawah Tekan sama kaki Dan kita tarik ke belakang Bukan Ditarik itu ke atas Kalau ke atas itu berat Nah Untuk menyalakannya ya Untuk kickstarter terlebih dahulu deh Nah, kita cukup Injak saja seperti ini ya Nah Oh ya Kalau motor-motor zaman sekarang itu ya Ada motor yang tanpa kickstarter Jadi hanya elektrik Starter saja Nah, kalau motor-motor zaman sekarang juga Kalau standar sampingnya itu seperti ini Ini gak bakal nyala Oke Kalau motor-motor zaman sekarang Karena ini motor old gitu ya Nah, jadi ini gak apa-apa Tapi langkah baiknya Ke atas saja deh Karena motor-motor zaman sekarang itu Kalau standar itu ke bawah Pastinya mati ya Jadi gak bisa nyala Nah, kita Tekan saja seperti ini ya Jadi Ditekan itu bukan dari atas sini Nah, ini kan Ada jeda nih Dari atas ke bawah dikit Itu ada jeda dikit tuh Nah, dari sini kita start injaknya itu Bukan dari sini Jadi Tekan dulu ke bawah dikit Nah Kemudian kita baru tekan Ya Kita baru tekan gini Oke Jadi bukan dari atas sini Jadi harus dari sini Seperti itu kawan-kawan ya Nah, jadi Cara itu seperti itu ya Dan saya Kita akan Coba ya untuk Nyalakan mesinnya Nah, oke Seperti itu tuh Jadi mesin Nyala Kita coba sekali lagi ya Coba sekali lagi ya Coba sekali lagi nih Oke, tuh Nyala ya Nah, kita coba Tarik gasnya Ketika ini gas ditarik Roda Yang belakang itu berputar Seperti itu kan Dan kita coba lihat Dari sini nih Oke Ketika gasnya ini ditarik Rodanya bakalan berputar Tuh kan Oke Itu untuk Cara Menghidupan Mesin menggunakan Kick starter Dan sekarang kita coba untuk Menggunakan Electric starter Nah Jadi ini paling enteng nih Paling enteng yaitu Menggunakan Electric starter Oke, kita Posisi dalam keadaan Nah Untuk electric starter Kita harus tekan Salah satu rem Baik rem belakang Atau yang depan Dua-duanya juga sama Bisa Atau salah satunya Salah satunya Kita tekan remnya Baru kita Tekan Electric starter Nah Dan untuk cara Menghidupkannya itu Jangan sambil digas Juga Gak bakalan Apa ya Mati Jadi Kita tekan rem Dan kita tekan Tombol starter Dan ini motor bakalan nyala Oke Jadi jangan langsung Ditarik sekaligus Nantinya Takutkannya Mesinnya itu nyala Kita tarik langsung Melesat Melaju Dan kalian kehilangan kendali Itu yang saya tidak harapkan Oke Dan sekarang kita akan coba Untuk melaju Nah Jadi untuk penarikan gas Untuk penarikan gas itu Jangan sekaligus Ditarik dengan Secara dalam Jadi harus perlahan saja Langkah baiknya Sebelum kalian itu Apa namanya Melaju Kalian matikan terlebih dahulu Dan Kita coba Untuk Duduk nyaman Oke Duduk nyaman Senyaman mungkin Jangan terlalu depan Duduknya itu Jangan terlalu belakang Dan untuk Penggenggamannya itu Di bagian stang itu Jangan terlalu kerat ya Karena ini motor enteng Oke Nah Jadi Relax saja Saya itu kalau Menggunakan Rem depan Suka menggunakan Dua jari Seperti dia Untuk penggenggamannya Bisa teman-teman lihat Oke Dan untuk Rem belakang itu Menggunakan 4 jari Seperti ini Dan untuk Jepole itu Bisa kita mainkan Seperti ini Oke Seperti itu Dan Ya Kita coba Miringkan ke kiri Ke kanan Apakah motor ini Berat atau tidak Dan kita Rasakan ya Duduk kita nyaman atau tidak Dan Pinjakan kita itu Terlalu jingjit atau tidak Itu akan mempengaruhi Ketika kalian menggunakan Sepeda motor Oke Seperti itu ya Kemudian juga Kalian Jangan tegang Duduknya itu Harus relax Jadi jangan terlalu tegap Relax saja Oke Dan Untuk di bagian pergelangan Ini ya Pergelangan Sikut Itu jangan Lurus seperti ini Relax saja Agak ditekuk Posisi Ridingnya itu ya Jadi agak 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 gini dikit Jadi jangan lurus Seperti ini Jadi agak ditekuk Seperti ini Agar Nah itu Relax ya Untuk di bagian Si lengannya itu sendiri Oke Kita coba nyalakan Untuk Cara penarikannya Jadi jangan Sekali ditarik Jadi alangkah baik Sebelum kalian melaju Kita coba Tarik-tarik terlebih dahulu ya Berat atau tidak Gasnya itu sendiri Jadi Setiap sepeda motor Berbeda-beda ya Ada yang berat Ada yang tidak Untuk gasnya itu sendiri Seperti itu Kauan-kauan Dan kita coba nih Kita coba sebelum kita melaju Dan kita Bisa rasakan Mesinnya Tenaga motor ini Kita standar 2 Terlebih dahulu ya Kita standar 2 Sehingga Apa Sehingga Untuk Roda belakang itu sendiri Ini tidak menapak Tidak menapak Oke Nah Kemudian kita Nyalakan sepeda motornya Kita Electric starter Gue Tekan rem depan Dan kita Tekan starternya Oke Masih nyala Dan bisa teman-teman lihat ya Bisa teman-teman lihat Untuk Roda motor ini Ketika gasnya itu ditarik Itu Roda belakang itu bakalan Memutar Dan Itu Ketika ditarik itu Bakalan melaju Kalau Si motornya itu Menginjak Ke Jalan Untuk roda belakang itu sendiri Karena ini Mengangkang Atau Mengambang Sehingga Ini tidak bakalan Melaju Dan kita Coba Rasakan ya Tarik Perlahan Lepaskan lagi Tarik Lepaskan lagi Untuk apa Fungsinya Yaitu Untuk Kita bisa merasakan Seberapa Berat Seberapa Apa ya Tinggi Tenaga motor Yang Akan kita gunakan Seperti itu ya Kita coba Oke Duduk dulu aja Santai Dan kita tarik Gasnya Lepaskan lagi Gas Jadi perlahan saja ya Gas Lepaskan lagi Gas Lepaskan lagi Nah Jadi ketika melaju itu Langkah baiknya Jangan ditarik Turun Tarik Turun Misalkan ketika kita tarik Itu kecepatannya itu Sekitar 10 km per jam Udah Tahan aja Kalau mau kita Naikkan kecepatannya Kita tarik Gasnya Mau bertambah lagi Kecepatannya Kita tarik Nah kalau akan Mengurang kecepatan Kita Kedorkan gasnya Seperti itu Kawan-kawan ya Nah Dan kita langsung saja Untuk praktik Nah Jadi buat semuanya Untuk Khususnya untuk Belajar motor Matic Khusus yang tidak Bisa Sepeda motor Kan juga Insya Allah Bisa menggunakan Sepeda motor Nah Jadi Kaki kali itu Ke bawah dulu deh Dua-duanya Dua-duanya ke bawah dulu Oke Dan kita Tarik gasnya Secara perlahan Kita melajunya itu Jangan secara Langsung jauh Oke Jadi 2 atau 3 meter 2 atau 3 meter Berhenti 3 meter Berhenti Jadi Stop Gas stop Gas stop Seperti itu ya Dan Kaki itu ke bawah dulu aja deh Jadi Kakinya itu Menahan beban dulu Oke Jadi seperti ini Kita tarik dulu gasnya Melaju gas Nah Kalau memang ini kekencangan Ya misalkan Kalian kaget tuh Ya Pas ditarik Ih kaget 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 Kalian itu Panik Jadi Jangan langsung Ditarik Ini gas Jadi Lepaskan saja Otomatis Kecepatan Berkurang Dan kita bisa Gunakan rem Belakang dulu ya Ketika kalian Pemula nih Belajar motor Jangan gunakan Rem depan deh Gunakan rem Belakang ya Jadi Cukup kalian gini aja deh Untuk pemula ya Kalian Tanga itu Seperti ini ya Mengepal semua Jadi jangan Ditekan Jangan menyentuh Rem depan Cukup seperti ini Untuk pengereman Kita fokus ke rem Belakang saja Dan kita Tarik gasnya Secara perlahan Oke Melaju Oke Melaju Oke Kaki itu ke bawah Jadi Ketika kalian itu Terlalu miring ke kiri Kalian bisa menahan beban Ke kanan bisa menahan beban Nah Jadi seperti ini aja Atau seperti ini Gak apa-apa Pelan-pelan saja tuh Untuk Menyeimbangkan Kendaraan kalian Oke Nah Seperti ini tuh Berhenti Lepaskan gas Gas Rem Oke Kita maju lagi ya 3 meter Atau sampai 5 meter Gas Oke Kaki masih di bawah Berhenti lagi Lepaskan gas Rem Oke Gas lagi Terus Lepaskan gas Rem Terus seperti itu ya Terus 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 Lepaskan Rem Kita puter Balik dulu Oke Jadi maju Berhenti Maju Berhenti Maju Berhenti Seperti itu ya Nah Kemudian Nah Ketika kalian sudah berapa kali Ya Gunakan cara tersebut Kalian coba sedikit Jangan menyentuh Jalan ya Untuk kaki itu Jadi agak diangkat sedikit Angkat sedikit Seperti ya Agak Jadi biar kalian tuh Bisa menyeimbangkan Sebeda motornya itu Yuk kita coba lagi ya Maju Angkat dikit tuh Angkat dikit Oke Lepaskan lagi gasnya Rem Berhenti Oke Maju lagi Gas Kaki ke atas Sedikit Lepaskan gas Rem Terus aja Seperti itu ya Kalian Sampai Bisa Kaki itu Ke atas Seperti ini Dan kita bisa duduk Seperti ini Oke Terus ya Untuk step Setnya itu 3 meter Stop 5 meter Stop Terus aja Seperti itu ya Nah kalau kalian Sudah bisa menyeimbangkan Nah kalian juga kan Nanti Bakalan bisa Apa ya Menyeimbangkan Seperti motor kalian Dan Tentunya untuk Teman-teman semuanya Yang belajar Bersama Pembimbing Atau pelatih Pastinya ketika Pembimbing kalian itu Di belakang duduknya itu ya Jadi di belakang seperti ini Kalian kan Berada di Di depan sini Kayak gini Nah pembimbing kalian Pastinya kaki itu Enggak ke atas Pastinya Menahan beban Takutkannya Misalnya Misalnya ini Pasti gue itu Pembimbing kalian Atau pelatih kalian Jadi Yang pelatihnya itu Pastinya kakinya itu kebawah Jadi Ketika kalian itu Tidak bisa menyeimbang Kalau tidak bisa Sepeda ya Jadi Tidak Sudah Lurus 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 seperti ini Relax saja Agak diteguk Seperti ini Agak diteguk Seperti ini Oke Dan postnya Bada itu harus Relax ya Jadi jangan tegang Gitu men Jadi jangan tegang Jadi Pokoknya Enjoy lah Yang enjoy aja Jangan tegang Dan postnya Kalau kalian malu Gunakan lokasi Seperti ini ya Sepi Di lapangan Seperti itu ya Jangan Banyak yang berlulalang Seperti itu ya Dan pastinya Pastinya kalian juga Karena trauma Atau sebagainya ya Karena tadinya itu Sempat jatuh Sempat Nabrak Dan sebagainya itu Ya Apa namanya Namanya juga belajar Atau Berkendara Pastinya resiko Tersebut Pastinya Akan Ya terjadi Mit amit Mit amit Ya mudah-mudahan Kita semua diberikan Keselamatan Kelancaran Seperti itu ya Pastinya Kalau belajar itu Ya Kalau Syukur-syukur Lancar Gak pernah jatuh Gak pernah apa-apa Gitu kan Nah Seperti ya Jadi itu perjuangan Sebenernya Itu harus kita taklukan Rasa takut tersebut Oke Jadi Relax aja seperti ini tuh Kalau udah maju seperti ini Enak Nah Kalau udah maju seperti ini Kita gas Ya ini kecepatan Di angka kurang lebih 10 km per jam Nah Ini tahan aja Penarikan Gasnya itu Jadi jangan ditarik Gas Tarik gas Jadi kalau ditarik gas Tarik gas itu Tarik Lepas Tarik Lepasnya itu Melaju itu Gak enak gitu Gak halus Gitu kan Nah jadi Kalau kita itu Misalkan ini Kecepatannya itu Di angka 0 dulu nih Kita coba Tarik gasnya Dan otomatis Ketika ini Motor melaju Kecepatan akan bertambah Nah kalau kita Di angka 10 km per jam Tahan aja Segini Gasnya Nah Kalau kita mau Menambah kecepatan Kita tarik lagi Ya Tarik lagi Otomatis Kecepatan akan bertambah Seperti itu Jadi terima kasih Buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan Kalau ada pertanyaan Kalian bisa Komentar di bawah Oke Kalau ada tambahan Kalian bisa komentar di bawah Terima kasih Buat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih